Siapa nih disini yang gak bisa nolak sama nikmatnya donat montok kayak gini? Halo, sekarang aku mau bikin donat kentang yang super montok, fluffy dan moist banget Oh iya, ini juga ekonomis banget lah, jadi cocok banget buat kalian yang lagi nyari-nyari ide jualan Tonton terus videonya sampe habis ya Pertama-tama aku kukus dulu kentangnya Kentangnya ini aku pake kentang dieng, jadi warnanya lebih kuning dan juga teksturnya nanti lebih bagus deh donatnya Lalu kita blender bersama dengan susu cair, ini aku pake susu yang full cream ya, sisihkan Lanjut kita timbang bahan-bahan keringnya Ini aku pake tepung terigu protein tinggi, jadi nanti pengembangan dari donatnya akan lebih maksimal dibanding tepung terigu lainnya Lalu aku tambahkan juga dengan gula pasir Terus aku tambahkan juga dengan susu bubuk yang full cream Jadi nanti dia memberikan tekstur yang lebih lembut untuk donatnya Tambahkan ragi instan Terus aku juga mau tambahkan dengan telur Telurnya aku pake 2 butir, telur ayam biasa aja Terus tambahkan juga dengan blenderan kentang sama susu cair tadi ya Lanjut aku mau uleni adonannya, nah ini aku pake mixer ya, tapi kalo kalian ga ada mixer, ga usah khawatir karena pake tangan juga bisa, cuma memang adonannya lumayan berat ya, jadi siapkan tenaga semaksimal mungkin, harus sampe kalis Sambil di mixer ini aku tuangin air dingin sedikit demi sedikit Nah kalo aku pribadi, walaupun udah pake mixer, tapi aku tetep kontrol, jadi aku tetep awasi adonanku Jadi bagian pinggir-pinggirnya tetep aku bantu dengan spatula biar kerja mesinnya juga ga terlalu berat Ya hitung-hitung aku jaga alat, jadi alatku tuh kebanyakan awet gitu, soalnya aku ga terlalu maksain juga Nah ini udah setengah kalis, aku mau matiin mixernya Terus aku tambahkan juga dengan margarin dan juga garam Lanjut kita uleni lagi adonannya sampai benar-benar kalis ya Nah ini cara aku aja sih pake mixer, di mixer ku ini untuk membuat roti tuh 1 sampai level 6 ya Tapi kalo aku pribadi, jarang banget sampe maksimal speednya itu Jadi aku paling pake level 4 atau level 5 aja Nah ini udah kalis ya adonannya, sudah lentur seperti ini dan biasanya ga nempel di alat Terus aku tutup pake serbet Terus kita diamkan aja, ini aku sekitar 20-30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat seperti ini Wah gede banget ya Terus langsung aja kita kempiskan adonannya Terus kita siapkan alas meja ya Terus ditaburin juga dengan tepung sedikit-sedikit aja biar ga terlalu lengket Terus kita taruh deh adonannya yang tadi di meja Udah seperti ini, aku mau bagi-bagi adonannya Ini aku timbang sekitar 50 gram ya setiap adonannya Jadi aku pengen montok gitu gendut-gendut adonannya Dan menurut aku sih kayak udah cukup kenyang aja kalo makan per 50 gram ini Tapi kalo kalian mau bikin lebih ekonomis lagi silahkan ya diperkecil sendiri Ini sudah aku bagi semua ya adonannya per 50 gram Terus aku langsung bulatkan aja seperti ini ya Jadi ditarik-tarik gitu ke bawah biar dia rapi biar rata adonannya permukaannya Ini agak aku cepetin videonya biar kalian ga terlalu lama ya nunggunya Jadi dibulet-buletin seperti itu Caranya hampir sama kayak kita buletin buat roti sih Ini tekniku sendiri ya Jadi aku karena ga pake cetakan Dan menurut aku lebih enak aja pake tangan seperti ini langsung Lanjut ini aku langsung bolongin aja Bagian tengahnya pake jari aja Biar lebih montok gitu Aku lebih suka pake tangan ini daripada pake cetakan Nah sambil ngebolongin gini Aku sambil manasin minyak yang banyak Dan pake apinya kecil aja Jadi nanti abisnya dilubangi langsung kita masukin ke minyak digoreng Nah apinya kecil banget aja Dan ga usah nunggu minyaknya sampai super panas Baru kita masukin ya Nanti yang ada donatnya gosong dan dalemnya ga mateng Jadi bener-bener apinya jaga tetap kecil aja Kalo misalnya minyaknya udah kepanasan Kalian bisa matiin dulu kompornya Terus nyalain lagi pake api kecil Pokoknya gitu aja biar matengnya itu merata Dan ga gosong ya donatnya Seperti ini tetap dijaga Apinya tetap kecil Nah kalo kalian adonannya bagus Pasti keluar white ring seperti ini Atau ada ring putih di tengahnya Seperti itu Kita angkat tiriskan Kemudian kita kasih topping sesuai selera Kalo udah pake topping gini Apalagi yang lumer-lumer Udah deh pasti Ga akan ada yang bisa nolak donat ini Super enak banget Ditambah dengan topping-topping favorit kalian Wah makin lucu Makin gemes Dan makin ga bisa nahan Untuk ga nyomot kan Kalo udah bentuknya kayak gini Kalo kalian jualan ya Dijamin deh Ini bahkan laris Manis banget Dan ini tuh tahan loh Kalo sampe besoknya itu Dimakan tuh Masih bener-bener empuk Aku udah nyoba sendiri Kalian bisa liat dalemnya Ini super fluffy Dan moist banget Jadi ga kering Ga seret banget Waktu dimakan Beneran deh Enak banget Kalian harus coba ya Selamat mencoba Selamat mencoba